Kepolisian daerah Papua menggabankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam saat demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara itu, Dandrem 172, Brigjen TNI-JO Sembiring mengevaluasi pengamanan aksi demonstrasi para pendukung Gubernur Papua. Aparat Kepolisian menangkap 14 pengunjuk terasa yang merupakan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebanyak 14 orang yang diamankan dari dua lokasi terpisah itu kedapatan membawa senjata tajam saat hendak mengikuti aksi demo SEF Lukas NMB di Taman Imbi Jayapura. Kita dapati beberapa senjata tajam, baik itu dari badik, pisau lipat, kemudian ini ada pisau dapur, ada parang, ada kapak, ada busuk dan panah, ada menungguan keras sampai melotak dan ketepet. Maka ada yang menghimbau untuk tidak melakukan aksi Lukas. Jadi kemarin kita evaluasi, Lukas tidak ada, tetapi ada konvoy dan itu semua dalam pengawalan. Kita berterima kasih itu. Kedepan tentunya kami mengevaluasi dengan Polri apa kekurangannya kemarin, termasuk yang ada di depan kita ini. Sebelumnya ribuan masa dari Koalisi Rakyat Papua atau KRP menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung Gubernur Papua Lukas NMB di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Masa aksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu di kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa berjaga di kediaman Lukas NMB di Kota Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan masa melanggar orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Dari Jayapura, Papua, Omega Bato Kurambawa, INews melaporkan.